Ba'atah Muhammad dan khuatah ma'anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insan wal-jan Kalian masih kufur, kalian masih ingkar, kalian masih suka maksiat Jika Allah boleh untuk mengungkit-ungkit nikmat yang terberikan kepada hamba-hambanya Alladhi ba'atah Muhammad dan khuatah ma'anbiya'ihi sallallahu alaihi wa sallam ila jami'il ginsi wal-jan Yang mana Allah itu telah memutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi Dengan kerasulannya Ila jami'il insi wal-jan Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada seluruh manusia dan jin Jadi bukan hanya kepada manusia dan juga kepada jin juga Makanya ada surat al-jin dalam al-quran Rasulullah pernah berda'wah kepada jin Dan diturunkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, al-quran Al-quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Yang didalamnya terdapat petunjuk bagi manusia Serta penjelasan yang menerangkan tentang yang hak dan yang baktil Jadi pembeda Makanya kata nama lain daripada al-quran Al-quran itu banyak namanya Al-qur'ah, al-qur'un Itu diantaranya Allah juga mensyariatkan buat beliau Buat Nabi Muhammad dan umatnya Seperti yang telah disyariatkan oleh Allah Kepada Nabi Nuh Nabi Ibrahim Musa, Nabi Isa, alaihissalam Alihimussalatu wassalam Sebagaimana Allah juga telah memberikan syariat Kepada Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad Dan Allah pun telah mengistimewakan agama Islam Dari agama-agama yang lain Jadi Allah telah mengistimewakan agama Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Di atas agama-agama yang lain Dan yang menjadikan beliau sebagai makhluk yang paling mulia Serta mengangkat umatnya Sebagai sebaik-baik umat Yang beriman kepada Allah dan hari akhir Ciri umatnya Nabi Muhammad itu Yaitu Mereka adalah umat yang beriman kepada Allah Dan juga beriman kepada hari akhir Yakin akan adanya hari akhir Kemudian ciri yang spesifik Daripada umatnya Nabi Muhammad Yang mungkin tidak ada Tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad Ciri yang sangat istimewa yaitu Waya'muruna bil ma'ruf Wayanhauna alimungkar Ciri umatnya Nabi Muhammad Mereka suka memerintahkan kepada kebaikan Saling memerintahkan kepada kebaikan Karena Nanti akan diterangkan Di selanjutnya Bahwasannya Bahwasannya Barang siapa yang mengajak kebaikan Kepada orang lain Maka Dia akan mendapatkan Pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut Tanpa mengurangi pahala dia Tanpa mengurangi pahala pelakunya Amar ma'ruf Bukan hanya Amar ma'ruf Cirinya umatnya Nabi Muhammad Wayanhauna alimungkar Cirinya umat Nabi Muhammad Dan mereka Melarang kepada perbuatan kemungkaran Kebatilan Kemaksiatan Ini ciri yang paling istimewa Jadi kalau Kalau orang soleh Itu banyak Kalau aslah Orang soleh itu baik Kalau aslah itu istimewa Kalau muslih Aslah yuslihu Yuslahan falwa muslihun Muslih Itu Dia baik Tapi mengajak kebaikan kepada orang lain Itu muslih Cuman ini berat Ini berat muslih ini Jadi kita gak bisa soleh sendiri Gak bisa baik sendiri Gak bisa Tapi kita juga Harus ngajak kebaikan kepada orang lain Makanya Makanya kita butuh Kita butuh Kepada orang-orang yang memiliki Karakter yang kuat Memiliki keberanian yang kuat Untuk nahi mungkar Karena kewajiban nahi mungkar Melarang kejelekan Itu adalah kewajiban kita bersama Kewajiban kita bersama Jadi ketika kita melihat kemungkaran Nabi mengatakan Man roh aming kumun karun fal yugoy rubyadi Berang siapa yang melihat satu kemungkaran Kemaksiatan Maka rubahlah dengan tangannya Wajib ini Kewajiban Makanya kalau ada orang Mampu Merubah kemungkaran Dia lihat kemungkaran tersebut Dan dia mampu Merubah kemungkaran Tapi dia diam saja Maka dia mendapatkan Dosa yang sama Dengan pelaku kemungkaran Bulan puasa Orang yang gak puasa Ngerokok saja jalan Makan saja jalan Itu kemungkaran Tengkur rubah Negur Ada orang melakukan Maksiat Judi Terang-terangan Rubah Dengan kemampuannya Dengan kemampuannya Dalam hal ini ya aparat mestinya Aparat Tapi kalau aparat tidak Tidak bekerja Kalau aparat tidak merubahnya Maka ini kewajiban Semua muslimin-muslimah Di antara ciri orang Umatnya Nabi Muhammad adalah Saling tolong-menolong Dalam kebajikan Dan ketakwaan Ta'awulun Dan tidak tolong-menolong Dalam dosa dan permusuhan Tidak tolong-menolong Dalam dosa dan permusuhan Makanya kalau ada orang Ngajak dosa Orang gak punya uang Orang kehabisan uang Untuk mabuk Sementara dia masih butuh Untuk beli minuman Upamanya Dia minta Jangan ditolong Kalau kita nolong Dosa kita Wal-udwan Dan permusuhan Ada Ada Orang aluh kepada kita Minta bantuan kepada kita Saya sedang punya masalah Dengan si Fulan Bermusuhan Minta kepada kita Untuk Ikut Untuk Melawan orang itu Mengajak bermusuhan Jangan ditolong Kalau itu permusuhan Jangan ditolong Kemudian mereka Umatnya Nabi Muhammad Orang-orang yang suka Mendirikan solat Dan Mengeluarkan Zakat Dan saling Nasihat Menasihati Dalam kesabaran Kalau ada orang Ditimpak musibah Ditimpak kemalangan Ya Suruh sabar Sabar Ini ujian dari Allah Orang yang sakit Ini ujian dari Allah Insya Allah Allah akan mengangkat Derajat engkau Allah punya Allah punya rencana Yang indah Untuk engkau Suruh sabar Sering menasihati Dalam kesabaran Enggak malah dipanas-panasi Enggak Disakitin oleh saudaranya Sabar Mendingan jadi orang Yang tersakiti Daripada orang Yang menyakiti Kalau yang tersakiti Dia akan mendapatkan Pahala Kebaikan dari orang Yang suka menyakiti Kepada dia Tapi kalau orang Yang menyakiti Dia akan rugi Rugi dunianya Rugi akhiratnya Kebaikannya akan diberikan Kepada orang Yang disakiti Orang yang didolimi Mengerjakan Mengeluarkan zakat Saling menasihati Dalam kesabaran Kemudian Di antara cirinya Umatnya Nabi Muhammad Mereka yang suka Berjuang Berjuang Menegakkan Agama Allah Mau berjihad Baik dengan Hartanya Ataupun dengan Tenaganya Ataupun dengan Jiwa raganya Ini sifat Makanya Kalau para sahabat itu Kalau sudah Diajak jihad Walaupun mereka Mau panen kurma Mereka berangkat Panggilan Allah Panggilan jihad Menegakkan agama Allah Makanya luar biasa Sahabat itu Kemudian Sifatnya Umat Nabi Muhammad Mereka tidak takut Dan tidak gentar Menghadapi Hinaan Orang-orang Yang jauh Dari garis kebenaran Tidak Tidak takut Dengan Celaan Orang-orang Yang mencelak Karena Sunnatullah Kalau yang namanya Orang Yang namanya Manusia Di dunia ini Tidak bisa Dia Mau Dibaikin oleh Semua orang Tidak bisa Tidak ada Sebaik-baik Orang itu adalah Rasulullah Begitu Baiknya Begitu Mulianya Begitu Hebatnya Akhlak Rasulullah Pribadi Rasulullah Tapi ada Aja orang Yang benci Kepada Rasulullah Ada Aja orang Yang Bahkan Mau Mencelakakan Kepada Rasulullah Makanya Sudah Sunnatullah Ketika Kita Menyampaikan Kebenaran Ketika Kita Menyampaikan Kebaikan Pasti Akan Ada Orang Yang mencelak Itu Itu Adalah Bagian Dari Perjuangan Itu Adalah Bagian Daripada Perjuangan Hidup Kita Untuk Mendapatkan Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Min ahli Zaiq Wal khidlan Karena Allah itu Menciptakan Manusia itu Pasang-pasangan Ada yang Baik Ada yang Tidak Baik Ini Sudah Sunnatullah Ada yang Menolong Agama Allah Ada yang Memusuhi Agamanya Allah Itu Sudah Sunnatullah Maka Beruntung Kalau Kita Berada Di Barisan Orang-orang Yang Menolong Agamanya Allah Nanti Orang-orang Yang Ingkar Mereka Akan Mengatakan Allah Itu Maha Kuasa Tidak Usah Ditolong Allah Tidak Butuh Pertolongan Masa Tuhan Pengen Ditolong Bukan Menolong Agama Allah Itu Artinya Kita Menolong Diri Sendiri Karena Dengan Membantu Agama Allah Kita Akan Diberi Kemuliaan Oleh Allah Kemudian Tidak Berpaling Dari Jalan Dan Enggan Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Yang Dibebankan Allah Atasnya Kecuali Orang-orang Yang Telah Dicap Oleh Allah Sebagai Orang Yang Akan Celaka Jadi Tidak Ada Yang Akan Berpaling Dari Melaksanakan Kewajiban Allah Kecuali Orang-orang Yang Telah Dicap Oleh Allah Akan Menjadi Orang Yang Celaka Rugi Dan Terhina Rugi Dan Terhina Dan Tidaklah Berjuang Semata-mata Untuk Memberi Nasihat Kepada Hamba-hamba Allah Dan Menyeru Mengajak Mereka Kejalan Allah Melainkan Orang-orang Yang telah Dipastikan Oleh Allah Dipilih Oleh Allah Untuk Mendapatkan Kebaikan Berupa Kebahagiaan Keamanan Keberuntungan Dan Keriduan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Itulah Pewaris Para Nabi Mereka Yang Mendegakkan Solat Mengeluarkan Zakat Mau Berjihad Jalan Allah Membila Agama Allah Melaksanakan Amar Ma'ruf Melarang Kepada Kemungkaran Mereka Adalah Mereka Pewaris Para Nabi Orang Yang Seperti itu Orang Yang Pewaris Para Nabi Yang Akan Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Memarisi Kemuliaan Dari Para Nabi Cuma Itu Resikonya Dimusuhi Dibuli Dihina Dilecehkan Dikucilkan Diteror Bahkan Dibunuh Itulah Resiko Perjuangan Dan Mereka Adalah Pemimpin Orang Orang Yang Berta'wah Dan Mereka Adalah Manusia Pilihan Allah Manusia Pilihan Tuhan Semesta Alam Dari Kalangan Kau Muminin Yang Mantap Ilmunya Yang Mantap Ilmunya Tuman Mantap Ilmunya Al Muthaq Dikuna Bihaqo Bihaqo Iqil Iman Wal Iqani Wal Ihsan Yang Mana Mereka Orang Yang Mendalami Hakikat Iman Iqan Dan Ihsan Al Waqifuna Ala Asror Lahi Fimulkihi Wa Malakutihi Minturikil Kashfi Wall Iyan Yang Mana Mereka Adalah Orang Yang Memahami Rahasia Rahasia Allah Di Dalam Kerajaan Langit Dan Buminya Melalui Jalan Kashyaf Dan Iyan Kashyaf Itu Artinya Suatu Yang Dibukakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Orang Orang Pilihan Allah Kepada Wali Walli Allah Mereka Berhasil Mendapatkan Kebajikan Ini Dan Berhasil Sampai Kederajat Ini Tidak Lain Adalah Karena Mereka Telah Mengikuti Dengan Baik Dan Sempurna Jejak Pemimpin Umat Yang Telah Diutus Oleh Allah Kepada Seluruh Makhlub Manusia Dan Jin Mereka Adalah Orang Yang Mengikuti Jalannya Rasulullah Pemimpin Umat Yang Telah Diutus Oleh Allah Kepada Seluruh Makhlub Manusia Dan Bahkan Jin Dengan Membawa Rahmat Abdillah Rasul Wahabibihi 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 Sayyidina Muhammad Sallallahu Jadi Mereka Tidaklah Mendapatkan Kebajikan Ini Berhasil Sampai Kederajat Ini Tidak lain Karena Mereka Telah Mengikuti Dengan Baik Dan Sempurna Jejak Pemimpin Umat Siapa Pemimpin Umat Yang Telah Diutus Beliau Adalah Sayyidina Beliau Adalah Abdillah Hamba Allah Utusan Allah Kekasih Allah Yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alhi Wasallam Salatan Wasallam Ahina Salatan Salam Salallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wa'asuh Sallam Fikul Hinin Wa'awan Salam Semoga Senantiasa Allah Berikan Kepada Tercurah Kepada Beliau Kepada Keluarga Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Dan Para Sahabat Beliau Di Setiap Waktu Dan Saat Salatan Wasallam Daimaini Bidawam Millahil Mul Kibdian Dengan Salat Dan Salam Yang Kekal Sebagaimana Kekalnya Allah Yang Maha Menjadi Maharaja Yang Maha Kuasa Amma Ba'ad Amma Ba'ad Setelah Membaca Bismillah Alhamdulillah Salat Dan Salam Ini Sunnah Bidawam Ketika Seseorang Akan Menyampaikan Sambutan Cerama Menyampaikan Maksud Dan Tujuan Awali Dulu Dengan Baca Bismillah Alhamdulillah Salawat Dan Salam Kepada Rasulullah Kemudian Setelah Itu Sebelum Masuk Kepada Materi Yang Akan Kita Sampaikan Sunnah Dipisah Dengan Lafad Amma Ba'adu Ini Sunnah Sebagaimana Dicontohkan oleh Rasulullah Salallahu Alhamdulillah Di Sunnah Baca Amma Ba'adu Hingga Langsung Ke Materi Tapi Amma Ba'adu Baru Sampaikan Maksud Dan Tujuan Kita Amma Ba'adu Amma Ba'adu Faya Akan Berkata Al-Abdul Faqir Seorang Hamba Yang Mengaku Faqir Seorang Hamba Yang Faqir Faqir Itu Yang Sangat Butuh Yang Sangat Butuh Al-Muqtarif Bil-Kusur Yang Mengaku Akan Kekurangan Dan Kelalaian Ini Musonik Luar Biasa Orang Hebat Tapi Dia Mengaku Faqir Al-Faqir Mengaku Lemah Mengaku Butuh Mengaku Orang Yang Banyak Lalai Dan Kekurangan beliau berkata ini adalah risalah yang tersusun berkat pertolongan dan kekuatan Allah risalah itu artinya lempiran-lempiran, lembaran ini lembaran-lembaran, ini risalah kalau sudah menjadi satu buku menjadi namanya kitab jadi risalah itu kita kecil semacam kita kecil ini adalah risalah yang tersusun berkat pertolongan Allah berkat pertolongan dan kekuatan Allah dan sebuah wasiat yang dengan kemurahan dan rahmat Allah insyaallah, insyaallah bermanfaat risalah ini insyaallah bermanfaat kata beliau saya terdorong menyusun kitab ini risalah ini terdorong karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan karena ingin dan karena ingin untuk memperoleh janji yang benar al-waqdus shadiq ingin mendapatkan memperoleh janji yang benar dari Allah karena janji Allah pasti benar gak bakalan ingkar janji Allah yang dijanjikan bagi mereka yang menyeru kepada jalan kebaikan dan menyebarkan ilmu ya Allah telah berjanji kepada hamba-hambanya yang mau menyeru kepada kebaikan dan mau menyebarkan ilmu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dan tidaklah ada diantara kalian segolongan umat yang mau menyeru kepada kebaikan ini perintah Allah harus ada dari kalian segolongan umat yang mau menyeru kepada kebaikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemengkaran mereka lah orang-orang yang beruntung jadi orang-orang yang mau menyeru kebaikan yang kalau ada orang yang gak puasa diingetin eh puasa mumpung bulan puasa yang kalau ada orang yang masyiat kemudian diingetin juga jangan masyiat sekarang Ramadan jangan dagang dulu ya jangan dagang makanan dulu ya dengan kebaikan mereka orang-orang yang beruntung untung kenapa? karena mendapatkan kemuliaan dari Allah mendapatkan kebajikan dari Allah ini sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 104 kemudian dalam surat Amnahal ayat 125 Allah juga berfirman serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dengan bijak dan dengan pelajaran yang baik kita menyampaikan dengan hikmah dengan penurasa kasih sayang dengan bijak kalau masih bisa dengan halus jangan dengan keras dengan halus kita masuk dulu kepada orang-orang yang yang suka melaksanakan maksiat dan dosa nah kemudian kita ajak kepada kebaikan dikasih pengertian supaya tidak melaksanakan dosa dan maksiat hikmah dengan lembut dengan bijak wal mu'idu tilhasana dan dengan mu'idu hasana pelajaran-pelajaran yang baik contoh seperti dengan cerita-cerita orang-orang dulu jadi kita kadang-kadang bisa memberi nasihat kepada orang lain dengan cara menceritakan kisah-kisah orang terdahulu ini Sayyidina Umar begini 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 ini Sayyidina Tolhah bin Abu Dhaib bin Ubaidillah begini begini ini Abdurrahman bin Auf pedermawannya luar biasa begini begini ini Uthman bin Afan baca Qurannya luar biasa diterangkan seperti itu akan mendapatkan mau'idu hasan cerita-cerita yang bagus di ayat lain Allah berfirman dalam surat Yusuf Qul habihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani katakanlah habihi sabili ad'u ilallah inilah jalan agamaku inilah jalan agamaku jadi kita harus tegas ya ini jalan agamaku ad'u ilallah aku aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata kemudian Rasulullah bersabda dalam salah satu hadith beliau bersabda hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir jadi kalau kita ngaji setelah kita ngaji kita faham sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di pengajian sampaikan lagi ini perintah Rasulullah farubbah hamili fikhin maka berapa banyak orang yang hafal fikih masih membutuhkan kepada orang yang lebih fakih darinya kepada orang yang lebih pinter darinya warubbah hamili fikhin lesa bifakih dan berapa banyak orang yang hafal fikih tetapi dia bukan fakih dia sebenarnya bukan ahli fikih dalam hadith lain yang dilakukan oleh Imam Ahmad Muslim Budawud Turmudi dan Nasai Ibn Majah dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda barang siapa yang mengajak kepada kebaikan kepada kebenaran kepada hidayah maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan mengajak kepada kemaksiatan mengajak kepada perbuatan dosa ia pun akan memperoleh dosa seperti dosa orang yang mengerjakan kesesatan itu tidak akan berkurang sedikit pun daripada dosa dia ngajak mabuk ngajak judi ngajak nyolong ngajak zina dia dosa dan dia akan mendapatkan dosa dari orang yang yang mengikuti jejak dia dosa si pelakunya utuh tapi juga akan diberikan juga kepada orang yang mengajaknya kalau kita jadi pioner jadilah pioner yang baik jadilah pemula yang baik memulai sesuatu yang baik umpamanya ada umpamanya kalau ada lelang lelang pembangunan masjid ini di lelang penyediaan karpet penyediaan karpet di lelang umpamanya per meter 200 ribu umpamanya atau di lelang seperti sekarang Bilengkong sedang membangun robot totalibin 2 pesantren boarding school ini di lelang dengan dengan cara voucher dengan membagi voucher per lembar voucher 50 ribu kita ngajak kepada orang lain kita ngambil voucher umpamanya 50 ribu kita sudah investasi akhirat disitu itu demi Allah tidak akan hilang yang kita keluarkan untuk pembangunan penuh pesantren tidak akan hilang kemudian kita ajak lagi kepada orang lain ngasih tahu kepada orang lain ini loh sedang pembangunan disana ada proyek itu ada sumbangan dengan mengambil voucher per lembar 50 ribu kalau mal kemudian ada orang yang terketuk dari sekian orang yang diajak oleh kita ada satu dua tiga orang yang kemudian tertarik tertarik untuk mengeluarkan untuk mengikuti ikut berinfa atau di tempat umum ini loh voucher untuk pembangunan perbetul kelimin dua umpamanya kemudian silahkan ambil itunya jadi per lembar 50 ribu umpamanya kemudian ada orang ah saya pengen paling pertama pak saya satu atau pak saya pesen dua voucher pak saya pesen empat voucher pak saya pesen sepuluh voucher ada orang yang mulai pak saya pesen dua voucher berarti 100 ribu kasih voucher dia kasih 100 ribu untuk sumbangan pembangunan penuh pesantren kemudian yang lain yang melihat ah saya mau dong karena karena kabita karena kabita oleh orang tadi dia aja bisa maka saya gak bisa maka orang yang memulai ini dia akan mendapatkan pahala infak sedekah dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi daripada pahala mereka kemudian hadis lain yang dilakukan oleh imam Bukhari dan muslim lagi-lagi dari Abu Hurairah Rasulullah pernah bersabda ketika anak Adam ketika seorang manusia wafat meninggal dunia maka akan terputuslah semua amalnya jadi orang kalau udah mati udah gak bisa beramal lagi orang kalau sudah masuk keranda dia pengen mengucapin subhanallah biar dapat pahala dia pengen mengucapkan astagfirullah seandainya dia mampu mengucapkan subhanallah atau bismillahirrahmanirrahim atau mengucapkan fatihah dengan ditukar dengan seluruh harta bendanya maka pasti dia mau menukarkan seluruh harta bendanya hanya ditukar hanya dengan kesempatan membaca surat al-fatihah tapi itu sudah tidak bisa orang kalau sudah mati terputus amalnya dia ingin beramal tapi tidak bisa kecuali tiga yang tidak terputus amalnya yang pertama adalah sedekah jariah kita bersedekah untuk membangun masjid membangun santren membangun TPA membangun sarana-sarana peribadatan dalam Islam selama itu ada dan dimengfaatkan maka kita akan terus mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia dia sudah dalam kubur tidak bisa apa-apa tapi pahalanya ngalir ketika ada yang ngaji di pesantren pahalanya akan ngalir kepada dia makanya ini saya Alhamdulillah ini berkesempatan juga untuk ada program pembangunan pendok pesantren Raudotutoli bin Dua tempat saya ngajar disitu ini sedang sedang membangun karena santri banyak membudak tapi bangunan belum ada makanya lagi digeber makanya yang memiliki kelebihan kesempatan ini apalagi di bulan Ramadan bulan dimana setiap kebaikan dilipat gandakan sampai 70 sunahnya saja mendapatkan pahala wajib yang wajibnya mendapatkan 70 ini kesempatan untuk kita pastabikul khairat berlomba-lomba di dalam kebaikan jadi yang pertama yang tidak akan yang tidak akan putus pahalanya adalah sodakoh jariah sodakoh jariah wakaf yang kedua aw ilmin yuntafa ubih yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat kita pernah ngajar ikro ngajar kur'an kepada anak kecil kita pernah ngajarkan wudhu kepada anak kecil kita pernah ngajarkan sholat kepada anak kecil sholat itu begini tolong begini ada anak yang bisa sholat karena diajarin oleh kita maka setiap kali anak itu sholat maka kita akan mendapatkan pahala sholat dia apalagi kalau dia kemudian anak itu ajarkan lagi kepada orang lain maka kita akan mendapatkan pahala yang paralel makanya kalau ada kesempatan ngajar ngajar kita sampaikan kebaikan kepada orang lain yang ketiga awal din sholhin nyadullah yang ketiga anak sholat yang selalu mendoakan kepada orang tuanya beliau bersabda orang yang paling dermawan setelah aku ialah orang yang berilmu kemudian menyebarkan ilmunya orang yang paling dermawan Rasulullah Rasulullah luar biasa itu kedermawanya Rasulullah Rasulullah itu menikah dengan Khadijah Khadijah itu pemilik dua per tiga harta penduduk Mekah saat itu kemudian ketika menikah dengan Rasulullah Khadijah serahkan semua miliknya harta benarnya kepada Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya Khadijah dia mengatakan bahwasannya Ya Muhammad dulu aku dulu engkau adalah orang yang miskin di Mekah ini tapi setelah menikah dengan aku engkau menjadi orang yang paling kaya di kota ini dulu aku adalah orang yang paling kaya di kota ini sekarang aku menjadi orang yang paling miskin di kota ini kata Khadijah karena apa karena seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW itu harta dua per tiga penduk Mekah itu habis semuanya digunakan untuk apa infak seduka makanya orang yang paling dermawan setelah aku jadi orang yang paling dermawan adalah Rasulullah setelah Rasulullah orang yang paling dermawan adalah orang yang memiliki ilmu agama kemudian dia menyebarkan ilmu agamanya itu makanya ini pilihan Allah manusia pilihan Allah ini santri jadi kalau belajar ilmu agama ini harus semangat karena apa berarti kita orang yang dipilih hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang paling dermawan yang paling kaya setiap setiap kali kita mengajar kepada orang lain mengajak kebaikan kepada orang lain kita akan mendapatkan pahala apalagi disebarkan lagi kepada orang lain paralel orang yang paling dermawan dan orang yang paling dermawan Rasulullah karena apa semua kebaikan yang ada di muka bumi ini semuanya terpusat kepada Rasulullah kita bisa sholat karena Rasulullah karena tahu dari Rasulullah kita bisa zakat kita bisa sedekah kita haji kita jihad semuanya melalui pintu Rasulullah makanya tidak ada satu pun pintu kebaikan kecuali melalui pintu kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah orang yang berindamawan setelah aku ialah orang yang berilmu kemudian menyebarkan ilmu dan kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sempurna kemudian beliau juga bersabda diantara keutamaan orang yang belajar ilmu agama mengajarkan ilmu agama Rasulullah katakan semua makhluk semua makhluk senantiasa yusulunah memohonkan ampun kepada orang yang mengajar manusia orang yang mengajar kebaikan orang yang mengajar ilmu agama orangnya jadi kalau ustad kiai muallim mengajar ilmu agama dia kadang-kadang sedang tidur tapi didoakan oleh pohon-pohonan batu-batuan hatta hitan al-bahar sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya memohonkan ampunan untuk orang-orang alim untuk orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain dalam hadis lain Nabi bersabda semua makhluk menjadi tanggungan Allah semua makhluk itu tanggungannya Allah semua tanggungan Allah maka kita tenang karena kita keluarga Allah menjadi tanggungan Allah Allah yang menanggung dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada tanggungannya artinya kepada sesama makhluk orang yang lebih banyak manfaat paling banyak memberikan manfaat kepada sesama makhluk kepada sesama manusia tak seorang pun mampu memberikan manfaat kepada makhluk Allah seperti menyeru mereka ke pintu Allah yaitu dengan mengajarkan kepada mereka sesuatu yang wajib baginya yang berkaitan dengan ketauhidan dan ketaatan kepadanya mengingatkan mereka akan kekuasaannya memberi kabar gembira kepada mereka akan rahmatnya serta memberi peringatan kepada mereka terhadap murkanya yang selalu menimpa orang-orang yang berpaling dari Allah yaitu orang-orang kafir dan orang-orang fasik jadi orang yang paling bermanfaat dari sekian orang yang bermanfaat selain ada orang yang suka ngasih kepada orang lain suka membantu memberikan pertolongan kepada orang lain diantara sekian orang yang bermanfaat yang paling bermanfaat adalah orang yang mengajarkan kepada mereka sesuatu yang yang wajib mengajarkan kewajiban kewajiban di dalam Islam di dalam agama mengenalkan kepada Allah mengenalkan kepada Rasulullah mengajarkan tawhid memberikan kabar gembira dengan rahmatnya Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang melakukan maksiyah itu yang paling bermanfaat kemudian kata beliau Sheikh Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan yang mendorong saya sungguh telah mendorong kepada saya untuk melaksanakan perintah agung ini dan yang memperkuat keinginan saya untuk berusaha meraih janji yang mulia sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat-ayat dan hadith-hadith yang telah disebutkan tadi dan lainnya semakna yang tidak sempat saya sebutkan disini adalah permintaan dari sebagian sadah sahabat dalam satu kehendak yang menempuh jalan kebaikan yang telah meminta saya agar menuliskan untuknya sebuah risalah berupa wasiat yang dapat diambil manfaatnya jadi yang mendorong kepada saya untuk mengarang kitab ini risalah al-mu'awan ini selain karena terdorong kabita dengan janji-janji Allah janji-janji Rasulullah dan juga yang mendorong saya diantaranya adalah ada permintaan dari sadah ada permintaan dari teman-teman sadah itu tokoh-tokoh kalau sadah itu sayyid jangkut sayyid tokoh-tokoh orang yang ditokohkan orang besar ataupun dari sahabat-sahabatnya yang maksudnya adalah murid-muridnya murid-murid beliau yang meminta saya supaya saya menyusun risalah menyusun tulisan yang yang bisa bermanfaat berupa wasiat yang bisa diambil manfaatnya oleh mereka jadi permintaan dari teman-teman agar saya mengarang dan menyusun kitab yang bermanfaat ini maka saya pun mengabulkan permintaan mereka yang meminta saya untuk mengarang dan menyusun risalah ini karena ingin melaksanakan perintah dan meraih pahala seperti yang saya telah sebutkan di atas tadi dan semoga Allah dan semoga Allah menolong saya dan memenuhi hajat-hajat saya sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai pahala orang yang memenuhi hajat orang lain imam Abdullah bin Al-Hadid ini diminta untuk menyusun buku atau risalah untuk mereka diminta oleh teman-temannya oleh murid-muridnya berupa wasiat-wasiat yang bermanfaat kemudian ini kan kebutuhan mereka mereka butuh saya pun mengarah untuk memenuhi kebutuhan mereka nah janji Allah orang yang memenuhi kebutuhan orang lain Rasulullah bersabda barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah pun akan memenuhi kebutuhannya dalam hadis lain Rasulullah bersabda Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya mau menolong sesamanya jadi kalau kita pengen dibantu oleh Allah pengen ditolong oleh Allah bantu dulu orang lain tolong dulu orang lain maka kita akan ditolong oleh Allah saya memohon ampun kepada Allah sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa dorongan saya menyusun risalah ini semata-mata karena tujuan-tujuan keagaman yang baik sebab saya tahu masih adanya keinginan-keinginan tersembunyi nafsu yang merajalela dan cinta dunia di dalam hati saya eh tidak tidak muluk-muluk mengatakan saya karena Allah saya karena Allah saya karena Allah ya mungkin ada niat-niat tertentu Allah alam walhudud an-nafsiya dan saya tidak membebaskan diri saya dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang makanya nafsu itu adalah musuh dan musuh itu tidak memberi rasa aman jadi maka jangan pernah merasa aman dengan musuh udah tahu ini musuh enjoy udah tahu orang kafir itu kan tidak akan tidak akan pernah berhenti mengusuhi orang muslim orang iman sudah disebutkan oleh Allah walantardo angkal yahudu walannasoro hatta tatta bi'amilatahum tidak akan pernah ritu orang yahudi orang nasrani orang kafir semuanya terhadap kalian sampai kalian mengikuti jejak mereka orang yahudi ingin kamu yahudi orang nasrani ingin kamu masuk nasrani orang yang lain juga sama jadi nafsu itu adalah musuh sedangkan musuh tidak memberi rasa aman waladu la yukman bahkan ia adalah musuhnya yang paling berbahaya nafsu itu musuh yang paling berbahaya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah musuh yang paling berbahaya adalah hawa nafsu yang berada di antara kedua lambung hawa nafsu yang berada di antara kedua lambung ini yang paling terbahaya lebih bahaya daripada syaitan seorang penyair mengatakan ta'arraf nafsaka la ta'man gho'wa iliha fa'nafsu akhbatu min sab'ina syaitona kenali betul nafsumu ta'arraf nafsaka la ta'man gho'wa ilaha jangan kau merasa aman dari tipu daya nafsu fa'nafsu akhbatu min sab'ini syaitanan karena hawa nafsu itu lebih jahat dari 70 syaitan Allah ma'ini a'udhu bika an usyrikabika wa'ana'alam wasdagfiru kalima la'alam Rasulullah mengajarkan doa Allah ma'ini a'udhu bika an usyrikabika wa'ana'alam Ya Allah aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui wa'an'ika wa'ala'alam insyaAllah nanti dilanjutkan lagi besok aku lukulihada subhanahu alhamdulillah asyhadu ad-lain astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati